selamat datang kemarin seminggu yang lupa ya awal Januari itu kita dapat SK sah menjadi Institut Agama Islam Tasikmalaya luar biasa ya patut kita syukuri teman-teman terlebih mungkin khususnya keluarga besar yang ada di lingkup sekolah tinggi agama Islam Tasikmalaya sehingga harus senang lah berbahagia gitu loh ya harus merasa apa ya istilahnya bukan puas, senang aja gitu bahagia bahwa kita statusnya sudah Institut Agama Islam Tasikmalaya selamat bagi keluarga besar STAI yang telah menjadi IIT baik semuanya pendengar, penonton, pelike dan subscribe teman-teman semuanya, keluarga besar yang follow podcast kita kayaknya ini admin harus diganti ya maksudnya kata-katanya jangan podcast STAI gitu loh otomatis itu ya ikutin kita berjumpa lagi di suasana yang ya sedikit mendung mungkin sore ini di tengah-tengah kita Alhamdulillah sudah hadir Bapak kita asik ya yang dulu mungkin ketua sekarang jadi rektor luar biasa ya sudah bapak-bapak sudah bapak-bapak ya oke beliau Rektor Institut Agama Islam Tasikmalaya yang barusan itu sudah dilantik sah oke ya saya pribadi Bapak ucapan selamat ya atas pelantikannya menjadi Rektor Institut Agama Islam Tasikmalaya mudah-mudahan apa yang Bapak Aman Hasan bisa bisa berjalan dengan baik begitu kira-kira ya oke beliau Bapak Dr. Abdul Haris MPD selamat siang ini ya selamat sore sore ya oke menjelang sore menjelang petang terima kasih Bapak nih baru dilantik rapih pakai jas pakai dasi sama-sama terima kasih juga karena ini pekerjaan bersama ya oh betul Bapak oke ya barangkali mungkin ya teman-teman semua yang belum tahu nih Rektor nih ini nih ya dulunya mungkin sekolah tinggi itu ketua sekarang karena sudah jadi institut ganti juga statusnya menjadi Rektor luar biasa Bapak ya tadi itu sebagai informasi hari ini tepatnya jam 14.00 kita mulai pelantikan Pak ya mungkin ada beberapa hal yang menjadi apa ya saya tuh lebih kepada gini Pak apa yang menjadi apa namanya plan ke depan lah ya karena ini merupakan PR yang sangat luar biasa merubah status dari sekolah tinggi jadi institut juga itu merupakan apa ya ada turunannya semua akan berubah ini Pak ya oke kira-kira Pak plan apa aja yang akan direncanakan ke depan setiap perubahan itu pasti diikuti dengan perubahan-perubahan yang lain ya betul jadi ketika kita perubahan dari sekolah tinggi agama Islam Tasik Malaya maka otomatis kita harus berubah dari berbagai segi salah satunya kita kan berubah dari ketua menjadi rektor itu dari aspek struktur bahkan nanti juga ada turunannya ke wakil rektor kemudian juga ke fakultas ada fakultas ada dekan ketika ada fakultas maka ada dekan dan wakil dekan nah kemudian juga yang tadi senat sekolah tinggi sekarang menjadi senat institut nah banyak hal baik itu secara teori ataupun juga secara administrasi yang harus berubah secara teori kita berubah dari sekolah tinggi menjadi institut dan tentu itu akan diikuti dengan perubahan administrasi perubahan administrasi dari struktur rektor diturunkan ke bawah ada wakil rektor satu wakil rektor dua wakil rektor tiga empat gak ada kemudian juga bisa saja empat kalau itu dibutuhkan misalkan kalau menjadi kebutuhan tapi kalau masih bisa ditangani oleh satu dua dan tiga kelihatannya dianggap cukup saja itu nah kemudian juga ada fakultas ya yang direncanakan kan fakultas tarbiah kemudian fakultas sariah dan juga bisa jadi ada fakultas ekonomi ekonomi nah ketika perubahan dari prodi prodi kemudian ada induknya yang disebut dengan fakultas di fakultas ada dekan di bawahnya membawahi prodi-prodi maka ini pun juga kita harus sudah siap merakukan perubahan ke arah ini termasuk perubahan tadi misalkan senat institut agama islam tasikmalaya dan secara perpindahan institusi sudah tapi secara perubahan surat keputusan kan kita harus mencabut lagi SK-SK yang kemarin kemudian dibarukan dengan SK institut ditandatangani oleh rektor yang kemarin ditandatangani oleh ketua nah kemudian juga supaya langkah kita lebih mantap lah gitu ya lebih oke lah ya oke lebih percaya diri maka tidak salah juga kita menimba dan studi komparasi pengetahuan struktur misalkan ke universitas islam negeri sunan gunung jati di bandung penting itu sangat penting sekali apalagi kan rektornya itu sebagai koordinator koopertais ayah kita ayah kita ayah dari perguruan tinggi swasta sejua barat dan beliau membuka untuk seluruh perguruan tinggi swasta melakukan kerjasama dengan win bandu termasuk bapak rektornya terbuka untuk menandatangani dan itu disampaikan di acara rakor koopertais ya rakor perguruan tinggi se koopertais jawa barat atau jalan-jalan dan itu jadi tuntutan jalan-jalan yang tadinya tidak terprogram bukan jalan-jalan sekarang harus ada harus ada gitu kan terlebih gini pak yang namanya study banning itu penting sekali terlebih karena kita komposisinya itu dari sekolah tinggi mungkin ada sebagainya yang sudah paham tapi kan perlu pemetaan yang luar biasa gitu ya pak ya berarti memang PR-nya luar biasa sekali mungkin bisa di planning pak berapa jangka waktu yang dibutuhkan supaya siap nih kita tuh siap gitu pak sebenarnya satu semester ini menurut saya itu harus sudah tuntas ya harus sudah tuntas perubahan dari PDDKT sekolah tinggi masuk ke PDDKT institut harusnya segera mungkin dan itu harus diusulkan dari kita ke kementerian agama pusat atau juga misalkan ke kementerian pendidikan ya menristek dikti karena perubahan institusi ini sehingga kalau di pusatnya sudah selesai sudah tuntas maka perubahan di sini perubahan di institut di bawah ini akan nyambung di sini institut data di pusat juga institut jangan sampai data di daerah institut sementara di pusat kita tidak rumah masih sekolah tinggi kacau mungkin termasuk logo pak logo kampus banyak hal memang pertama misalkan logo bisa jadi kalau di rancangan statuta institut agama islam itu itu hanya logo lama kemudian juga isinya diubah sekolah tinggi menjadi institut agama islam tasik malaya itu kalau melanjutkan dari dari rencana ya dari planning institut agama islam sebelum diturunkan izin oleh kementerian pusat nah kemudian juga kita membuka atas nama institusi agar turut berpartisipasi kepada seluruh sepitas akademika ataupun juga yayasan termasuk juga para alumni ataupun juga simpatisan institusi kita ya betul untuk memberikan usulan logo kalau berubah menjadi institut seperti apa saya sudah melihat beberapa usulan ada yang yang agak mirip masih di tengahnya Ka'bah ada juga yang sama sekali sudah tidak mirip dengan logo lama jadi tulisannya IAI tasik malaya misalnya itu sudah ada beberapa usulan dari alumni ataupun juga dari stakeholder kita untuk perubahan logo logo oke gini pak mungkin kita berbicara tentang strategi bapak kemarin kita masih statusnya sekolah tinggi yang memang segmennya sekolah tinggi nah dan saingannya pun mungkin sekolah tinggi yang lain Jawa Barat sekarang sudah jadi institut tadi bapak disampaikan di ketika sambutan bahwa tantangan kita itu ya sebagaimana institut karena di Jawa Barat juga itu banyak yang institut oke ya strategi apa nih pak yang akan diterapkan oleh bapak sebagai rektor IIT untuk menghadapi ke depan inilah mungkin salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh kita ya mau tidak mau siap tidak siap harus siap harus siap selamat tinggal sekolah tinggi kemudian selamat datang bahwa institusi kita menjadi institut nah ketika berubah menjadi institut teman kita ataupun teman sparing kita dalam memperjuangkan lembaga pendidikan itu institut agama islam cipasu institut agama islam darusala institut agama islam latifah mubarakia ataupun juga institut institut lain yang ada di Jawa Barat yang tersebar di Jawa Barat di lingkungan kita saja yang menurut Kopertais bahwa institusi institut institut inilah yang urutannya itu cukup tinggi ya jadi satu dua ketiga itu justru ada di sekitar sini tetangga kita ada tetangga kita nah sementara kita Newcomer institut Newcomer apakah kita misalkan akan posisi di bawah nempel ataupun misalkan sudah masuk ke tengah ataupun juga nanti sudah di puncak misalkan oke gitu ya jadi teman-teman dan semua yang nonton ini ini adalah kerjaan kita semua barang-barang karena tidak mungkin seorang rektor bisa berjuang sendiri itu makanya butuh dukungan dari berbagai macam arah sehingga ya walaupun memang dalam dunia pendidikan itu bukan saing-saingan Pak ya tetapi memang kita harus menunjukkan kualitas di lembaga apa yang saya tadi ingat Pak disampaikan oleh pas sambutan dari pembina itu Pak Koles Mulis dia menyampaikan mencetak orang pinter itu banyak lembaga banyak tapi lembaga pendidikan yang bercetak dengan plus akhlak itu sangat jarang Pak ya kayaknya kita harus bisa mencernak kalimat tersebut bahwa kita pun jangan sampai mencetak orang pintar aja tapi ya pintar ya berakhlak gitu Pak ya nah ini juga sesuai dengan tujuan dari pendidikan bahwa tujuan pendidikan itu salah satunya kan mencerdaskan juga meningkatkan akhlak meningkatkan ketinggian akhlak dari setiap individu peserta didik nah makanya memang apa yang dipesankan oleh ketua pembina Yayasan Pendidikan Islam Tasikmalaya kita bukan hanya sekedar mencetak orang-orang yang pintar secara intelektual bukan hanya pintar secara emosional juga bukan hanya pintar secara psikomotorik tapi juga harus pintar secara spiritual memang ini harus kita kombinasikan dan seharusnya sih yang namanya di perguruan tinggi agama Islam itu itu sesuai dengan misi misinya itu kan terintegrasi antara sain dan agama ya pengetahuan agama jadi kalau apa namanya kalau bahasa Pak Prof Amin Abdullah itu adalah integrasi interkoneksi gitu ya oke ya oh ada alatan Pak Walis Aliuddin ya ya itu ketua pembina kita pembina kita ya oh iya oke terakhir Pak terakhir Pak ini dalam ini urusan urusan dapur ya maaf ya Pak urusan dapur nih ada perubahan struktur perubahan struktur pasti berubah ya pasti berubah karena memang kita sudah berubah gitu minimal berubah dari WK1 menjadi Warek dari WK2 menjadi Warek 2 kan berubah itu berubah SDMnya Pak kalau SDMnya menurut saya itu sepenuhnya tidak terlalu banyak perubahan ya karena kalau terlalu banyak menggeser-geser yang tadinya sudah enak bekerja sudah fokus punya program kemudian juga diputar nanti kan jadi harus berpikir baru lagi nah saya berpikir bahwa tidak perlu menggeser orang-orang yang sudah punya posisi itu tinggal diperkokoh diperkuat kemudian juga melanjutkan program-program yang kemarin yang sudah disiapkan dan sekarang perlu ditingkatkan karena posisi sebagai institut gitu ya itu kalau menurut saya ya gengsinya beda ya sekarang ya gengsinya beda makanya harus sering dipakai dani itu kalau pakai jas pakai dasi itu harus pimpinan apa semua ini kerja apa nih itu emang hanya supaya enak dilihat oh gitu oke terima kasih Pak Dr. Abdul Haris MPD sebagai Rektor IAIT yang sudah menyempatkan wakunya di sela-sela kesibukan ya luar biasa ya karena memang serius nih tadi itu baru dilantik langsung masuk podcast beliau belum istirahat di ruangannya langsung tarik ke sini langsung diculik langsung diculik ya mohon maaf karena semangat dan motivasi untuk semua kita bahwa kita itu punya keseriusan untuk mengelola institut agama islam tasikmalanya betul iya siap dan saya pribadi juga yang terlibat di lembaga ini juga insya Allah Pak kita sebagai tim yang di podcast ada Pak Mulpi itu insya Allah akan apa ya memberikan yang terbaik buat IAIT terima kasih sami sami oke thank you Pak Rektor atas waktunya mudah-mudahan Anda sehat selalu bisa memperjuangkan apa yang menjadi apa ya kepentingan daripada pengembangan kampus institut agama islam tasikmalaya thank you teman-teman ketemu lagi di waktu yang 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 kapan ya gak tau ya waktu berikutnya berikutnya aja ya karena kita nanti akan insya Allah akan seminggu dua kali jadwal atau mungkin seminggu sekali tapi pengennya seminggu dua kali kita produksi dan tetap terus tonton karya-karya kita khususnya bagi teman-teman mahasiswa IAIT oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati Terima kasih.